Halo, balik lagi sama gue Yasky dari Tellset Kali ini di tangan gue udah ada Redmi Pad SE Ya sebenernya kita kemarin sempet coba main gamenya juga ya Tapi sekarang gue mau bahas secara keseluruhannya nih Mengenai Redmi Pad SE ini Yang mana ini tablet terjangkau dari Xiaomi Terjangkau disini karena harganya di 2 juta kurang seribu rupiah Alias 1,999 juta rupiah Nah, sedikit aja nih spesifikasinya Dia pake chipset Snapdragon 680 Terus juga dia punya RAM 4GB Dengan internal storage itu 128GB Yuk langsung aja nih kita bahas si Redmi Pad SE ini Nah, di bagian desain Pertama kali gue megang si Redmi Pad SE ini Impresi gue tuh kayak mirip-mirip desainnya Xiaomi 12 Lite Ya belakangnya nih Karena kamera barnya sih sebenernya ya Nah, kalau buat warna yang gue pegang sendiri nih Warnanya tuh varian warna green alias warna hijau gitu ya Warna yang cukup ngegambarin Kalau tablet ini bisa diandalin buat kebutuhan entertainment atau hiburan gitu ya Warnanya cerah gitu, bright Buat ukurannya sendiri Si Redmi Pad SE ini punya ukuran 255,5 x 167,1 x 7,4 mm Dengan bobot 478 gram Nah, kalau buat bagian belakangnya sendiri Dia tuh feelnya masih kerasa murah sih sebenernya Dia pake feel plastik yang sebenernya kayak agak kopong gitu ya Diteken-tekan gitu ya Pokoknya kayak ada bagian kosongnya Tapi kalau buat framenya sendiri Dia pake frame aluminium nih Dia pake frame aluminium Nah, buat bagian port-portnya nih Di bagian kanan tuh Kalau posisinya kita berdiri begini kayak biasa Dia tuh punya tombol power sama ada slot microSD nih ya Bukan slot SIM card Karena dia gak ngedukung SIM card Terus juga ada lubang microphone di bagian kanannya Nah, di bagian atasnya dia ada tombol power sama speaker nih Speakernya ada dua di bagian atasnya nih Terus ada tulisan Dolby Atmos juga Di bagian kirinya polos aja gak ada apa-apa Di bagian bawahnya tuh ada port USB Type-C Dia udah pake USB Type-C nih ya Di kelas harga ini 2 jutaan kurang seribu ya Terus dia juga punya port jack 3,5 mm Yang mana ini ngedukung kalian pake headset berkabel Sama ada speaker juga di bagian bawahnya Ada dua juga speakernya Jadi totalnya tuh speakernya ada empat ya Speakernya pake Dolby Atmos Buat kualitas suaranya menurut gue udah cukup oke aja sih Bukan yang impresif banget ya Tapi suaranya cukup ngegelegar gitu ya Karena bagian kanan kirinya tuh asik gitu Misalkan kalian buat denger lagu Ataupun kalian pake buat nonton film Atau bahkan buat main game seperti itu ya Nah, buat desain sendiri gue rasa Desainnya cukup oke ya Ngegambarin sendiri kalau tablet ini dipake buat entertainment gitu cocoknya Karena dia warnanya biru gini ya Warnanya fun gitu rasanya ya Nah, kalau buat desainnya Emang masih terasa agak murah ya Tapi gue rasa cukup oke aja buat dipajang gitu ya Misalnya kalian pake si tablet ini Buat home entertainment kalian ya Dia juga punya aksesoris yang stand Kayak stand tapi tanpa keyboard gitu Jadi kalian tinggal tempelin di ruang tamu Terus setel lagu Ataupun setel-setel video itu menarik banget ya tentunya Nah, lanjut lagi ke bagian layar nih Yang mana ini salah satu bagian yang cukup esensial sendiri Karena dia kan gue bilang tadi buat entertainment ya Nah, dia tuh pake layar IPS LCD Dengan refresh rate sampai 90Hz Terus juga kecelahannya sampai 400 nits Terus ukurannya sendiri tuh 11 inci ya Resolusinya tuh Full HD Plus di 1200 x 1920 pixel Rasionya tuh 16 banding 10 Buat refresh rate-nya sendiri juga bersifat adaptif ya Bisa kalian pilih yang default itu Yang mana tentuin misalkan aplikasi apa Jadi refresh rate-nya apa gitu Terasa aman ya Terus juga dia udah punya mode baca Yang mana tablet ini kalau kalian jadiin e-book Ataupun pake buat baca-baca artikel tuh Punya keamanan sendiri Yang mana ini bisa bikin aman gitu Enak di mata kalian Terus juga mode-nya tuh ada mode klasik Sama mode kertas Yang mana ini bikin Ada kayak tekstur-teksturnya gitu Biar mata kalian gak terlalu sedikit ya Kalau buat layarnya sendiri Selama dipake buat entertainment Kayak nonton film Ataupun kalian pake nonton Youtube Gue rasa masih cukup oke sebenernya ya Walaupun gak segonjering kayak AMOLED gitu ya Terus juga layarnya masih Detailnya masih dapet Dengan ukuran 11 inci Dan resolusi Full HD ini Jadi gak pixelated gitu keliatannya ya Buat layarnya sendiri Terus juga refresh ratenya udah 90Hz Jadi enak kalian pake buat scrolling-scrolling Seperti itu Nah itu dia buat bagian layarnya Pokoknya kalau buat bagian layar Gue rasa gak ada masalah ya Oke gitu Di kelas 2 juta gitu Kita gak bisa banyak mau tentunya Tapi buat entertainment tuh aman gitu Enak di mata Seperti itu Mulai dari nonton film gitu Kalian pake buat marathon sih Gue sering pake marathon Sering pake marathon ini Marathon nonton drakor Yuk kita lanjut lagi ke bagian berikutnya Sebagai tablet entertainment Tentunya kita butuh performa yang tinggi juga ya Buat main-main gaming gitu Nah sama seperti di pengujian gaming Nah si tablet ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 680 Chipset Snapdragon 680 ini sebenernya udah ngedukung konektivitas 4G Tapi sayangnya dia gak punya konektivitas 4G sinyal Alias konektivitasnya cuma Wi-Fi only aja nih Chipset ini dikonfigurasikan sama RAM 4GB Sama memori internal 128GB yang bisa diperluas Nah selama dipake sehari-hari Sebenernya buat multitasking masih terasa aman ya Walaupun RAMnya 4GB Emang agak sedikit Gak smooth banget sih Tapi masih cukup oke gitu ya Agak ngelag-ngelag dikit ya Pada saat kalian pindah-pindah aplikasi Gak smooth RAM 8GB atau 6GB gitu ya tentunya Tapi pada saat tablet ini dipake Sebenernya gue jarang pake buat multitasking Lebih pake buat nonton YouTube Nonton Netflix ataupun Disney Plus Sama ya nonton-nonton video lah gitu ya Nonton entah video band Ataupun maraton dracor atau serial terbaru Seperti itu Itu aman banget dipake Nah kalau dipake buat main game gimana Nah sebenernya ini kan layarnya luas ya Dipake buat main game kompetitif kayak Mobile Legends Sebenernya masih ngangkat Terus juga buat main PUBG juga masih ngangkat Buat main game-game balap gitu Masih ngangkat banget masih aman Tapi kalau kalian paksa buat main game kayak Genshin Impact Sebenernya masih bisa jalan walaupun agak-agak sedikit ngadat gitu ya Tapi kurang playable lah menurut gue Walaupun udah di setting rata kiri gitu ya Jadi ya kalau kalian mau pake buat main game Sebenernya pake buat main game kayak Mobile Legends atau PUBG aja Ataupun Free Fire seperti itu ya Itu terasa aman banget Jangan dipaksa dipush buat main game yang sangat berat seperti itu Supaya kalian tau lebih jelasnya Si tablet ini juga gue coba mengujian Antutu Hasil skornya itu di 267.012 Yang mana ini skor yang biasa aja ya sebenernya Bukan yang imersif banget, impresif, bagus gitu ya Masih cukup oke aja gitu ya Itu dia buat performanya nih Kita lanjut lagi ke bagian yang sebenernya Kalau dipake buat kerja nih cukup esensial Yaitu kamera Si Redmi 5S ini punya kamera 8MP Dengan f2.0 Satu aja gitu kameranya Ada kamera belakangnya Terus dengan dukungan perekaman video di resolusi Full HD 30fps aja Nah di bagian depannya tuh ada kamera 5MP Dengan resolusi video tuh di Full HD juga di 30fps aja Buat hasil fotonya sebenernya gue gak bisa ekspektasi tinggi-tinggi ya Sebenernya hasil fotonya masih cukup oke ya Biasa aja gitu bukan yang paling bagus Tapi setidaknya misalkan kalian pake buat meeting online Pake si tablet ini masih oke Bisa jelas gitu Dibandingin pake webcam gitu yang agak-agak gelap seperti itu Nah terus juga kamera belakangnya nih Kalau ngomongin kamera belakang sebenernya kamera belakangnya Terasa sama juga gitu ya Biasa-biasa aja Kayak sekedar ada aja gitu menurut gue Tapi setidaknya tablet ini masih bisa kalian pake buat meeting online Ataupun kalian video call gitu Karena kalau pake tablet ini layarnya lebih luas gitu Kalian video call sama temen-temen kalian, pacar kalian Ataupun keluarga kalian tentu terasa lebih enak gitu ya Sudut pandangnya seperti itu Nah biar kalian lebih tau Nah ini dia hasil-hasil foto sama hasil video dari Redmi PTS Sampai jumpa di video selanjutnya Cek 123 ini sampel perekaman video Redmi PTS Di resolusi Full HD 30fps Misalkan lihat sendiri gimana hasilnya Ini sambil jalan Kondisi matahari di sebelah sana tuh Oke ini sampel perekaman videonya Tes lagi ini perekaman video dari Redmi PTS Di kondisi di luar ruangan ya Tadi kita coba di indoor Nah ini dia Tentu detailnya makin lebih baik Yang berbanding tadi Oke tapi ya Dynamic Ranish-nya termasuk biasa aja sih Di bagian belakang gitu Nah lanjut ke bagian yang cukup esensial lagi Ini juga dari sebuah tablet Yang mana biasanya orang pake tablet tuh pengen baterenya awet Nah ini dia ada baterai 8000 mAh Nah selama gue pake sih Buat nonton film gitu Selama seharian di hari weekend Atau di hari libur ini Baterenya cukup awet ya Dipake pagi sampe sore gitu Masih bisa sisa 30%an gitu Gue pake Entah itu streaming film Terus scrolling-scrolling juga Buka Instagram Itu masih terasa aman gitu ya Hanya aja mungkin pengisian dayanya nih Yang di 18W Selama gue pake buat ngecas Dari penuh sampe full itu Pake charger bawaannya tuh Cuma makan waktu yang cukup lama ya Sekitar 2 jam setengah gitu Ya sebenernya Sebenernya HP-nya Sebenernya tablet-nya gak dipake buat harian Kerja juga sih Tapi setidaknya Kalau dia bisa ngisihnya lebih cepet Tentunya lebih baik gitu ya Mungkin di sekitar 1 jam setengah lah Ini 2 jam setengah Gue rasa itu waktu yang cukup panjang ya Bisa ditinggal tidur dulu gitu Buat ngisi dayanya Nah itu dia baterainya Sekarang kita bahas Mengenai OS-nya nih Nah OS-nya sendiri ini Dia pake Android 13 Yang dibalut sama Mi UiPad 14 Nah yang menariknya dari tablet ini adalah Pas gue pake tuh Dia gak ada bloatware gitu ya Mau dipake buka file manager Terus juga kalian pake Pake aplikasi-aplikasi bawaannya tuh Gak ada bloatware gitu ya Aman gitu Gak ngeganggu Nah terus juga si tablet ini sebenernya Melalui Mi UiPad ini udah ngedukung fitur-fitur kayak split screen Jadi kalian bisa buka 2 aplikasi Secara bersamaan kanan-kiri gitu Biar kalian bisa multitasking gitu ya Kalau buat OS-nya sendiri Gue rasa gue gak ada keluhan sama sekali ya Emang Mi UiPad ini udah didesain kayaknya sama Xiaomi Supaya buat entertainment Gak ada ngeganggu gitu ya iklan-iklannya ya Nah secara keseluruhan menurut gue Si Redmi Pad S ini Emang tablet yang dibuat sama si Xiaomi tuh Buat entertainment aja gitu ya Bukan buat bekerja Ataupun gaming keras gitu ya Buat gue sendiri nyaranin Kalau misalnya kalian pengen ada Perangkat entertainment di rumah gitu Ataupun buat anak kalian yang nonton Suka nonton Coco Melon gitu di Youtube Ataupun nonton kartun gitu ya Si Redmi Pad S ini tentu bisa jadi pilihan ya Kalau dipake sekedar buat nonton-nonton aja Tentu dibanding kalian nonton di HP yang layarnya kecil Pake layar 11 inci ini tentu lebih enak gitu Lebih imersif gitu Apalagi dia udah punya dual speaker gitu ya Nah terus buat kalian juga yang sekedar Suka buat main game-game enteng lah Misalkan ya bisa dibilang gak ya Main Mobile Legends Sebenernya ini masih bisa ngangkat ya Tapi kalau kalian buat nge-push main game-nya makin berat Tentu si tablet ini udah agak kosong-kosong-kosong Jadi gimana nih Simpulannya Simpulannya tablet ini paling cocok dipake buat streaming-an aja sih Menurut gue Buat Marathon Dracor Ataupun Netflix Tapi kalau buat kebutuhan yang lebih Misalkan kayak buat main game Ataupun buat kerja ngetik dan sebagainya Gue rasa tablet ini masih agak kurang cocok Nah tablet ini seperti di awal gue sebut Harganya tuh di 1,99 juta rupiah Jadi buat kalian yang mungkin menat Itu dia harganya Oke ini review dari Redmi 4 SE Semoga bisa ngasih insight buat kalian lagi nyari tablet Sekedar buat entertainment Ini salah satu pilihannya dari Redmi 4 SE Gue YSK dari Telset Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya